assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel mang irin channelnya berkereta pian Indonesia baik itu berkereta pian dalam sebuah miniatur ataupun kereta aslinya skala satu banding satu jangan lupa saya ingatkan subscribe channelnya mang irin bagi yang belum mempunyikan loncengnya like and share apa bela informasi dari video ini cukup bermanfaat bagi anda Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh edisi kali ini saya mau review stasiun palmerah gimana keunikan dari stasiun palmerah ini ini adalah stasiun modern tapi saya tetap menampilkan sisi heritage nya nah jadi pada saat pengukuran palmerah sekitar tahun 2017 kalau nggak salah nah ini ada bangunan palmerah yang aslinya yang dulunya seperti ini dia ada grafir kayu dia nah ini berwarna lamanya seperti ini jadi ada ukiran kayunya saya pakai mundur blitz aja karena memang penerangan lagi orang di rumah karena kelihatan seperti ini oh iya nah setiap pemesanan stasiun palmerah ini dapat satu stasiun palmerah yang modern bisa dilihat itu eskalatornya juga ada nah terus kita dapatkan ini jembatan penebrangan dari di arah keluar jadi dipasangnya tepat di pintu goreng cake nah jadinya seperti ini jadi arah penumpang masuk dari arah stasiun lama nah keluarnya dari dua pintu yang diatas jadi dia naik eskalator saya tidak akan tes rolling karena emang stok loko sedang tidak ada di rumah cuma tes perbandingan aja saya ada satu loko dan dua gerbong dami dan dua gerbong dami dan dua gerbong dami jadi kita masukin leksa nah majuna disuruh nah kita lihat perbandingan ukurannya ini bb301 jadi alhamdulillah ya cukup posisi dan kereta ini kereta ekonomi kelasnya raking bandingan atapnya lumayan bagus nah jadi jarak atapnya itu segini kalau dipasangnya trek nah nah kelihatan nah ini kalau kita lagi arah pintu masuk seperti ini seperti ini nah cukup meyakinkan nah sekarang ini tampak bagian belakangnya untuk tegangan bisa kalian atur sendiri ya teman-teman ya jadi bisa pakai baterai 9V atau bisa pakai adaptor dia nyala mulai dari 7V 7-8V dia udah mulai nyala jadi ya redup terang redupnya diatur sendiri kalau pakai adaptor kan lebih enak contohnya udahenni kesempatan seperti kelasnya dan sampai jumpa kelasnya leksa leksa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan takut karena kebijakan dari toko online barang tidak bisa dikirim tepat waktu maka uang kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati